Intro Salam sehat buat Sobat Pro Sehat semuanya Kembali berjumpaan dengan saya Dr. Rosa dalam acara Kepo Kata Expert Pro Sehat Program ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program pemerintah Indonesia Maju Nah, kali ini kita punya tema yang menarik sekali tentang bagaimana mengontrol emosi di tempat kerja Baiklah, sebelum kita mulai, perkenalannya tolong klik dulu like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat Boleh juga follow IG-nya Pro Sehat Baiklah, kita segera mulai perkenalan dengan psikolog kita kali ini bernama Mbak Cynthia Halo Mbak Cynthia Halo Dr. Rosa Apa kabar Mbak Cynthia? Alhamdulillah, baik dok Oke, kita langsung perkenalan ya Mbak Cynthia merupakan lulusan profesi psikologi Universitas Islam Bandung Dan saat ini Mbak Cynthia praktek sebagai psikolog klinis di Anahata Psikologi Service Dan juga sebagai seorang konsultan, associate consultant di perusahaan konsultan HR dan management Baiklah, kita langsung mulai saja nih ya Karena Mbak Cynthia ini sepertinya sudah sangat expert tentunya di bidang mengontrol emosi ya Kalau menurut Mbak Cynthia ini, emosi negatif yang paling sering dihadapi oleh karyawan di tempat kerja itu apa sih Mbak Cynthia? Kalau kita berbicara tentang emosi negatif mungkin sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih sebenarnya emosi itu ya Jadi emosi itu adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu Nah ini sifat dan intensitasnya itu akan sangat terkait dengan bagaimana seseorang itu mempersepsi situasi yang dihadapinya Ya situasi itu bisa internal diri sendiri maupun situasi di luar diri Nah jadi ini akan sangat terkait dengan persepsi tadi Kalau tokoh-tokoh psikologi sendiri membagi emosi itu menjadi dua Ada emosi positif, ada emosi negatif Atau ada yang mengatakan emosi menyenangkan, ada emosi yang tidak menyenangkan Jadi kalau ditanya emosi negatif apa yang sering dihadapi karyawan di tempat kerja Kalau sejauh ini dari beberapa penelitian yang pernah saya baca dan juga ada beberapa perusahaan yang saya kenal Yang paling banyak itu adalah stress dan burn out Kebanyakan di situ gitu ya Beberapa sih memang ada yang panik juga tapi panik itu tidak terlalu banyak jumlahnya Seperti itu dokter Rosa Jadi lebih ke stress sama panik kadang-kadang ya Kalau depresi itu apakah termasuk emosi juga atau bagaimana itu? Ya depresi itu termasuk dalam emosi juga Tapi memang ini kan banyak ya tingkatannya ya Pak dokter Rosa ya Semuanya memang berkaitan dengan emosi negatif Jadi ketika emosi negatif itu tidak bisa dikelola dengan baik Ada yang memang larinya ke misalnya cuma cemas gitu kan Ada yang cuma khawatir saja Dan kemudian juga ada yang memang kalau misalnya dia berkelanjutan dia bisa sampai stress Kalau durasinya lebih lama lagi dan dia tidak bisa untuk bangkit dari situ kemungkinan bisa ke depresi Nah mengapa ini kalau menurut Mbak Sindia pengendalian emosi ini mengapa sangat penting? Ya pengendalian emosi itu sangat penting Kita balik ke arti kata dari emosi itu sendiri Akar katanya sendiri emosi itu adalah mover Mover dari bahasa latin yang artinya menggerakkan atau bergerak Ditambah dengan awalan E itu memberi arti bergerak menjauh Di salah satu sitokosikologi Tomkins juga dia menyatakan bahwa Emosi itu memberikan energi pada motif atau drive dalam diri Jadi ketika emosi itu bermuatan negatif Drive atau motif dalam diri pun itu akan menjadi terhambat Kalau misalnya kita bisa simpulkanlah emosi itu memperkuat drive Untuk memberikan kekuatan pada motivasi seorang dalam melakukan sesuatu atau bertindak Kita berbicara tentang setting pekerjaan Ketika karyawan mempersepsi situasi Misalnya dia diberikan tugas dan dia menjadikan itu sebagai suatu beban Karena mungkin dia tidak memiliki pengalaman di situ Atau dia tidak memiliki pengetahuan di situ Atau dia tidak percaya diri untuk menyelesaikan tugas tersebut Itu akan sangat menimbulkan, sangat mungkin untuk menimbulkan emosi negatif dalam dirinya Misalnya kayak cemas gitu kan Atau dia sendiri menjadi stres gitu Kalau misalnya rasa cemas atau stres ini tidak bisa dia kelola dengan baik Itu akan mempengaruhi kinerjanya Bisa jadi dia menjadi overthinking Menjadi overthinking kalau misalnya saya begini Nanti saya performannya menjadi jelek Nanti saya akan dicap buruk Nanti saya akan dijauhi dan segala macamnya yang membuat dia menjudge dirinya negatif Bahkan ada yang sampai tidak melakukan sesuatu atau doing nothing Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu Ini akan berpengaruh pada performance perusahaan sendiri Jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan bahwa ketika seseorang kurang dapat mengendalikan emosinya secara positif Itu akan berdampak pada kemampuan adaptasinya terhadap tugas yang baru Terhadap pengalaman-pengalaman yang baru Perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh perusahaan gitu kan Kemudian juga berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya Pencapaian kerja tidak optimal gitu Relasi dalam timnya juga menjadi kurang harmonis Dia tidak bisa untuk mengambil peran atau melakukan tugas-tugas dalam tim kerjanya dia Kemampuan untuk mengambil keputusan Kemampuan untuk mengembangkan kompetensi dirinya dan sebagainya Jadi kenapa itu sangat penting pengelolaan emosi itu Ya jadi karena emosi ini sangat penting sekali untuk dikontrol Boleh kita minta tipsnya nih dari Mbak Sintia nih Bagaimana mengontrol emosi ya Agar tidak mudah stres di kantor terutama ya Bagaimana nih menurut Mbak Sintia Oke kalau untuk mengontrol emosi sendiri Sebenarnya setiap orang itu akan berbeda-beda gitu ya Dan di psikologi juga itu banyak beberapa pendekatan yang bisa dilakukan Tapi disini saya akan membagi pendekatan coping untuk mengatasi stres itu Menjadi dua ada self-control dan kemudian ada situasional control Self-control itu arah tanggung jawab adalah pada reaksi terhadap situasi ya Situasi yang dihadapi pada saat itu Komponennya apa saja self-control itu Yang pertama adalah mengenali emosi diri Mengenali emosi diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan Sewaktu perasaan itu terjadi Nah ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki sebagai fondasi Untuk dapat mengatasi permasalahan emosi pada saat itu terjadi Dengan tak mengenali emosi diri kita Kita akan lebih waspada terhadap suasana hati Maupun pikiran kita pada saat emosi itu terjadi Kalau misalnya kita sudah waspada Kita tidak akan mudah larut atau dikuasai emosi Dalam mengambil tindakan, keputusan Yang pada akhirnya akan berakibat fatal Dan yang kedua adalah mengelola emosi Ketika kita sudah mengenali emosi kita seperti apa Apakah kita itu lagi marah kah Atau kita lagi stres kah Atau kita lagi kecewa kah Kita perlu bisa untuk mengelola emosi itu seperti apa Yang pasti kita harus bisa Jaga jarak dengan Situasi yang kita hadapi Atau stressor yang kita hadapi Atau kita juga bisa jaga jarak dengan orang lain Kalau misalnya itu bisa berdampak Merugikan bagi diri sendiri dan juga orang lain Banyak hal sih yang bisa dilakukan Terutama kita harus bisa mengembangkan Teknik-teknik relaksasi Misalnya seperti itu Yang pasti kan teknik relaksasi disini Teknik yang sederhana Praktis Dan efektif Ketika kita dalam bekerja Salah satunya misalnya dengan teknik pernafasan Gitu kan Karena kalau misalnya kita cemas Khawatir, panik Itu kan pasti Yang pertama kali adalah dari pernafasan kita Yang tidak teratur Nah ketika kita mencoba untuk mengelola itu Dengan kita penafasan perut Terutama ya dok ya Mungkin dokter juga paham disitu Itu akan lebih tenang Jadi ketika kita sudah bisa tenang Kita akan lebih dapat untuk berpikir Lebih jernih Ya mengadu tindakan lebih jernih Dan kemudian Kenali kekuatan dalam diri Itu paling penting Bukan berarti kita mengabaikan kelemahan dalam diri kita Tetapi kita fokus pada kekuatan diri kita Dalam situasi ini Apa sih sumber daya yang kita miliki Untuk bisa mengatasi ini Pengalaman-pengalaman kita Mungkin ya Kemudian pengetahuan-pengetahuan kita Atau kemampuan komunikasi kita Atau support sosialnya kita Seperti itu Dan kemudian Mengenali emosi orang lain Mengenali emosi orang lain Ini sangat penting Karena kita Kalau misalnya kita sudah bisa Untuk mengenali emosi orang lain Kita akan berespon dengan tepat ya Jadi meminimalisir terjadinya Kemungkinan konflik dengan orang lain Ya namanya kita bekerja kan Pasti kita berhubungan dengan orang Minimal satu orang gitu kan Dan itu kita tidak mungkin bisa menghindari 100% yang namanya konflik gitu Jadi kalau kita sudah bisa mengenali Emosi orang lain Kita akan lebih enak Untuk misalnya Berespon Kemudian sharing gitu kan ya Berbagi informasi Terus menerima sudut pandang orang lain Kemudian membina hubungan Kalau misalnya kita Kampilan interpersonal yang baik Dan kemampuan untuk komunikasi yang baik Ketika kita Menghadapi stressor Kita akan lebih mudah untuk Berkoordinasi dengan orang lain gitu kan Kita akan lebih mudah untuk Mendapatkan support sistemnya kita Membangun support sistemnya kita Seperti apa Paling enggak dengan satu orang lah Yang memang bisa Membuat kita lebih nyaman Dan kita harus juga Mengembangkan diri secara Terus menerus Kalau misalnya kita Stagnan dengan apa yang kita Sudah miliki saat ini Ketika diberi tugas baru Sudah pasti kita akan Langsung Merasa stress Gitu kan Kita akan langsung merasa Khawatir Enggak bisa dan sebagainya Itu dari self-control Kemudian dari situasional control Situasional control disini Berarti kita harus Memiliki Keterampilan problem solving Problem solving disini Kita pahami Kita perjelas Masalahnya apa sih Situasinya apa sih Dan kemudian Misalnya nih Ketika kita diberi tugas Pelajari dulu tugasnya Seperti apa Dan kemudian juga Apa sih tuntutan yang Harus kita penuhi Sumber daya yang kita Miliki apa Dan kemudian Kendala yang mungkin Terjadi apa Tindakan aktifnya apa Dan kita membuat Action plan dari Hal tersebut Kemudian kita harus Memiliki juga Kemampuan conflict management Ya seperti yang kita Katakan tadi ya Conflik itu tidak bisa 100% kita Kita hindari Kemudian time management Time management ini Sangat penting Karena yang namanya Bekerja di perusahaan Kita tidak mungkin Menghadapi satu tugas saja Kadang-kadang Atau bahkan sering Kita diberi Macam tugas Yang harus kita selesaikan Dalam waktu yang Hampir bersamaan Nah kalau misalnya Kita tidak punya Keterampilan time management ini Kita tidak bisa Mengelolanya dengan efektif Pasti kita akan merasa Mudah sekali Untuk menjadi stress Gitu Yang dikatakan Sebagai self care Ya kita juga Harus memperhatikan Tidur kita harus cukup Itu pasti ya Kalau misalnya Tidur tidak cukup Itu sangat berpengaruh Pada emosi kita Apalagi kalau misalnya Disentil dikit Aja kita langsung Bereaksi sensitif Gitu kan Bisa jadi seperti itu Makan Olahraga yang teratur Gitu kan Ya itu juga Sangat penting Untuk membantu kita Untuk bisa fokus Pada pekerjaan Ya mungkin itu Dokter Rosa dari saya Oke baik Terima kasih Mbak Cynthia Jadi memang betul sekali ya Stress ini Ada sampai yang Membuat singkatan itu Sebagai kan Dia S-T-R-E-S-S Jadi Someone Trying To repair Every situation Solo Ya jadi Biasanya Mereka Tidak tahu ya Mau ngomong ke siapa Kadang-kadang Direpresi Begitu ya Mbak Cynthia Jadi masuk ke dalam diri sendiri Sehingga akhirnya Jadi Menyakitkan buat diri sendiri Jadi emosinya Jadi meledak-ledak ya Dan tentunya Kalau buat orang Yang gak bisa Mengontrol Stressnya Tentu akibatnya Juga jadi susah Menjadi orang yang Sukses ya Benar begitu ya Mbak Cynthia Ya betul Jadi saya Peringat juga dokter Sangat penting Kalau misalnya Kita harus bisa menerima Bahwa diri kita Sedang stress Dan kita bisa Mengkomunikasikan itu Kepada orang-orang Bahwa kita sebenarnya Dalam kondisi seperti ini Jadi memang Dibutuhkan asertifitas kita Untuk menyatakan hal tersebut Misalnya Sorry Saya gak lagi Gak bisa bercanda Saya lagi Stress nih Gitu kan ya Jadi Tolong Saya beri waktu Beri jarak dulu Gitu Atau komunikasi dengan orang lain Itu betul sekali dokter Itu akan sangat membantu sekali Untuk mengatasi stressnya kita Oke Jadi buat semuanya nih Yang sudah mendengarkan Kepo kita hari ini Kalau misalnya Merasa memang sangat sulit Untuk mengandalkan emosi Mungkin tepat sekali Bagi Anda Semuanya Untuk berkonsultasi Menemui psikolog Anda Dan bisa juga Contact Mbak Sintia ya Di IG-nya ya Di Atanahata.psikologi Atau juga mungkin Ya Yang mau Whatsapp Ke tim Pro Sehat Juga bisa Di 0811 18 16 800 Terima kasih Buat Mbak Sintia Dan semua yang Sudah mendengarkan Kepo kali ini Dan kami ingatkan kembali Bahwa acara ini Diselenggarakan Untuk mendukung Program Indonesia Maju Baiklah Sekian dari kami Kami ucapkan Terima kasih